Gak mau kalah saingi MotoGP, Anies gembar-gembar mau konvoy Formula E. Eh malu batal, malu gak tuh? Berada di dalam kancah dunia. Ini adalah kesempatan di mana dunia menyaksikan Jakarta, menyaksikan Indonesia. Kita ingin menjadi tuan rumah yang baik. Masa sementara bahwa kemungkinan tidak pawai tetapi mobil-mobil itu akan dipamerkan. Di area di dalam konas. Tapi untuk kepastiannya, hari ini kita akan ketemu dengan pihak panitia Formula E. Untuk memastikan tentang kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari Kamis. Ya pelaksanaan kan belum ada persetujuan dari FAO. Kemudian kalau itu benaran tidak jadi, siapa yang mengembalikan tiket yang sudah dibeli masyarakat? Uangnya kemana? Siapa yang bertanggung jawab? Ketua Panitia Penyelenggara Formula E Ahmad Sahroni mendadak mengumumkan pembatalan konvoy dari mobil Formula E di kawasan Munas Gambir, Jakarta Pusat sebelum ajang balap mobil bebas emisi itu di helat 4 Juni 2022 mendatang. Padahal, dua hari yang lalu, politisi Nasdem berjuluk Sultan Tanjung Priok itu sudah gembar-gembar ada agenda konvoy. Adapun konvoy itu digelar sebagai ritual yang menandakan bahwa ajang balap Formula E Jakarta segera dimulai sebagaimana yang dilakukan pemerintah saat menggelar MotoGP beberapa bulan lalu. Kendati begitu, pihak penyelenggara akan tetap menggelar sesi foto untuk para pebalap di Munas. Namun acara tersebut tak dibuka secara umum dan hanya bisa diikuti oleh para panitia dan pihak dari Formula E Operation. Sebelumnya ya, jurnaliser Ahmad Saroni menjelaskan sedikit rangkaian acara yang akan diikuti oleh sejumlah pebalap Formula E ketika tiba di Jakarta pada 28-29 Mei 2022. Ia mengatakan sejumlah peserta Formula E akan melakukan konvoy kecil-kecilan di kawasan Munas dua hari sebelum ajang balap mobil listrik itu digelar, yaitu pada 2 Juni mendatang. Nah, terkait wacana konvoy ini sebenarnya hal serupa juga pernah dilakukan oleh sejumlah pebalap MotoGP sebelum mengikuti balapan di sirkuit Mandali-Kalombok. Kala itu sebanyak 20 pebalap konvoy di jalanan Jakarta yang sukses besar. Sebelumnya, mereka juga menemui Presiden Jokowi di Istana Negara Rabu 16 Maret. Hingga akhirnya setelah selesai sesi foto bersama, para pebalap beriringan sepanjang jalanan Ibu Kota dan menuju kawasan Hotel Indonesia sambil menyapa para penggemar yang telah menanti di sepanjang jalan. Jika melihat konvoy yang dilakukan oleh para pebalap MotoGP, seperti halnya menyambut tamu negara atau menyambut idola yang telah dinanti oleh para penggemarnya, memang banyak dari pebalap MotoGP yang begitu tersohor namanya. Puluhan bahkan sampai ratusan warga di Jakarta bersorak-sorai dan senang luar biasa pada parade atau konvoy para pebalap MotoGP yang akan mengikuti seri MotoGP Mandali-Kalaito. Sepanjang rute jalanan Jakarta yang dilalui oleh konvoy dipenuhi warga dari berbagai kelangan, baik orang yang berkantor di sekitar area, pengemudi ojek online bahkan hingga anak-anak sekolah. Suasana makin pecah ketika Mark Marquez melakukan sedikit atraksi dengan motornya. Keramaian sudah pasti, tak terbendung, jarak sudah tak mungkin untuk diatur, semuanya lepas. Pertanda juga bahwa COVID telah kalah dan menuju akhir kekuasaannya. Serasa cukup adil ya kalau kita harus berterima kasih kepada Bapak Presiden Jokowi atas keberhasilan dan kerja keras yang membuat ini semua bisa terjadi. Tapi lain halnya dengan ajang balap mobil listrik Formula E yang rencananya bakal dibuat persis sama dengan MotoGP besutan Jokowi. Eh ternyata gagal total. Acara arak-rakan batal digelar karena aturan teknis Formula E Operation FIO yang tak mengizinkan mobil dipakai untuk konvoy. Begitulah jika sebuah program cuma didasari dengan tipu-tipu saja dengan dali menjadikan Formula E bisa mendongkrak kesadaran masyarakat dalam hal pentingnya energi hijau bagi masyarakat. Tapi gagal akibat kecerobohan panitia penyelenggara dalam membuat statement. Memang sejatinya ajang balap Formula E sangat bagus sebagai ajang promosi terlebih setelah pandemi COVID. Ajang seperti ini bisa jadi stimulan dalam pemulihan ekonomi. Tapi seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, standar tinggi yang ditunjukkan pada gelaran MotoGP membuat event yang lain dituntut sebagus MotoGP. Dengan persiapan yang sudah ditunjukkan saat ini saja, rasa-rasanya berat ya jika ajang Formula E akan semeriah MotoGP. Dan itu sedikit demi sedikit sudah terbukti. Bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!